Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman seluruh semua Salam dingin, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua Special moment untuk teman-teman seluruh semuanya Di kesempatan pagi yang pagi-pagi banget ini Kita akan menyajikan satu hiburan Waduh, enggak Kita akan bahas tentang sapi-sapi di rayon depan Rayonnya Condrosimo Dan kenapa saya bilang special moment? Karena jarang-jarang kita konten sambil hujan-hujanan Nah, jadi di Purwarzo hari ini, saat ini adalah musim hujan Jadi tidak tentu, tapi kebanyakan di pagi hari kita selalu diguyur hujan Seperti itu, mungkin langsung saja kita akan menuju ke rayon bagian sana Penuh dengan sapi PO bakalan Oke teman-teman seluruh semua Nanti saya akan mengajak teman-temanku semuanya untuk nyombor pagi Sekalian absen di rayon depan Karena alhamdulillah untuk hari ini kita full penuh Masipan juga pagi ini masih ngambil sapi lagi di petani Jadi kita penuh dengan bakalan-bakalan sapi lokal Yaitu peranakan Ongol sendiri Sesuai dengan habitatnya Sesuai dengan lingkungannya Karena di Purwarzo bagian selatan Kebumen, Galur itu Memang tempat berkembang biaknya sapi-sapi jenis peranakan Ongol Alhamdulillah Sapi sehat selamat Penyakit sudah hilang Dan disini juga ada sapi jenis simental Baik, setelur semuanya Sembari menunggu Mas Unyuk memberikan takaran untuk jomborannya Mungkin saya akan bercerita sedikit Kenapa di rayon depan itu penuhnya dengan sapi-sapi medium Bakalan-bakalan bukan sapi-sapi jumbo Nah jadi seperti biasanya Jauh-jauh dari idul kurban Kita sudah mempersiapkan kebutuhan customer lagi Untuk idul kurban di tahun yang akan datang Tetapi karena untuk saat ini Jadi tidak sedikit permintaan Atau pesanan dari petani sekitar Penduduk sekitar akan sapi-sapi bakalan Yang sifatnya bisa digemukan untuk kurbanan Jadi itu satu poin bagaimana saya mendapatkan kemudahan Artinya apa? Ketika ada pesanan dari petani sapi dengan size mungkin 400 atau 500 kg Nanti kan sapi ini akan dibawa ke tempatnya petani Akan dirawat di sana Jadi ketika hari raya kurban Nanti enak saya Tinggal mengambil sapinya lagi Sudah jumbo Tinggal kita beli lagi Sudah besar Tidak perlu memberikan makanan atau kehidupan di kandang ini sendiri Artinya semuanya kita siapkan untuk kebutuhan hari raya kurban Akan tetapi kita melihat situasi dan kondisi Yang prioritas itu yang seperti apa Dan yang paling memberikan manfaat itu sapi jenis apa Pastinya adalah sesuai dengan permintaan Kita tidak bisa SPD Sakara PDW Nah gitu intinya Jadi disini ada simental malbor Ini masih non-poil Bobot sekitar 600 lebih dikit Disini juga ada simental kurus Sesuai dengan idola petani-petani Peternak-peternak Tapi sehat Non-poil juga Geser ke sini mas Mimin Nah disini juga ada bakalan-bakalan Mohon maaf kandangnya berantakan ya Disini juga ada bakalan-bakalan yang ekonomis Kalau dikurbankan sah belum sih gitu Ada yang sah ada yang belum Karena kebanyakan dari mereka Itu juga belum well Masih di bawah 2 tahun Nah ini ada Peranakan ongol mungkin usianya 1,5 tahun 1,5 tahun Bobotnya ya kurang lebih 400 kiloan lah 400 kiloan kurang lebih Dan yang paling asik adalah Ketika bakalan dengan saya seperti ini Memberikan makanan Atau memberikan comboran Nanti teman-teman bisa lihat semuanya Karena Wess Dokoh lah HPpol Nah disini juga ada Pesanan 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 semua sih ya Kita niatnya pokoknya kita belanja Untuk kebutuhan kita Kebutuhan saya Karena Jangan sampai di kandang itu kosong Nanti mubadir ya Pakan kita Jerami Semuanya mubadir Pokoknya kita selalu penuhi kandang Setiap hari harus penuh Akan tetapi apabila ada petani yang menginginkan Atau tetangga sekitar yang pesan Selalu kita berikan monggo-monggo-monggo Dengan catatan Nanti kalau sapi sudah gemuk Sudah jumbo Kembalikan lagi ke saya Saya akan membeli lagi harga sapi itu Dengan harga yang sudah disepakati Mungkin ya Monggo terserah petaninya Nah disini Pesanan semua Mungkin yang akan menjadi ingon-ingon ya ini Karena kalau ini kita jual sebenarnya Tidak masalah sih kalau ada yang minat Tapi Kita lebih mencari sesuatu yang Sifatnya memberikan manfaat ya Prioritas Aduh Tidak Satu alasan kenapa saya belum mau menjual ini Kasian nanti customer Kasian nanti kalau Adik-adik teman-teman semua mau main ke kandang Dia mau naik sapi Dia bingung mau naik sapi yang mana Kalau ada ini kan Langsung dinaikin bisa Intinya seperti itu Nah disini juga ada Chondrosimo Chondrosimo tetap kita Berikan untuk kebutuhan konsumen Tapi mungkin kita akan mencari momen Atau mencari waktu yang tepat nanti Karena untuk saat ini Chondrosimo sendiri masih P2 Lihat nih Nah P2 itu baru lepas Jadi P2 adalah foil 2 pasang Dengan gigi tersebut Kita bisa Mengira-ngira ya Kalau pasnya kita enggak tahu Mengira-ngira bahwa umur sapi itu Sekian tahun Dari Dari melihat giginya Kalau P1 misal 2 tahun Kalau P2 misal 3 tahun P3 misal 3 tahun setengah P4 4 tahun atau 5 tahun Nah itu kira-kira kami seperti itu Nah Chondrosimo masih P2 Dan Kondisinya Posturnya Dan fisiknya Juga masih Longgar banget Artinya kita masih Punya harapan Tinggi Harapannya apa Harapannya sehat Harapan tinggi Agar nantinya Sapi ini juga bisa Jumbo lagi Gitu Tetap kami Berikan untuk kebutuhan konsumen Tapi waktunya nanti kita akan Mencari yang pas Kita lanjut ke bagian Pedat-pedat teman-teman Nah disini ada pedat juga Karena di petani itu unik Uniknya kita tidak bisa Membeli sapi Atau menjual sapi Sesuai dengan harapan kita sendiri Gak bisa Terkadang Ada petani yang datang Mas aku pengen beli sapi Jantan Tapi Aku pengen jual sapi betina dulu Karena aku punya sapi betina Kalau aku beli sapi jantan Aku masih punya betina di rumah Nanti Aku alahan ngaritnya Atau nanti juga Kurang anggarannya Begitu Monggo pak di Mbah gimana Kersane Maunya gimana Ya wes Aku punya betina Masnya beli Terus aku tak beli Punya masnya jantan Oke jadi Kadang ada sistem barter Barternya tapi diukur Artinya Yang betina Itu harga berapa Aslinya Yang jantan Harga berapa Nanti selisihnya Diberikan Atau kekurangannya Ditambahkan Gitu intinya seperti itu Nah ini hasil barter Lumayan lah Pedetnya Masih usianya Di bawah satu tahun Yang pasti Untuk umur pastinya Saya gak bisa menebak Karena Tidak lahir di kandang ini Nah ini ada simental Bagus sih Makannya Wuss Berang umum Nanti dilihat Dan disini ada Sapi Sapi apa ya Ini sapi giveaway Kita tidak bisa memberikan Sapi ini Kepada siapapun Karena Masak dikasih Dijual Gak boleh Dan gak etis Gak sopan Pokoknya kita rawat Si imut ini Sampai dia Besar Sampai dia Jumbo Sampai dia Bener-bener Bertahan di kandang Mampunya Seberapa Misal sampai umur 4 tahun Mampunya 4 tahun Yowes Nanti di umur 4 tahun Baru kita musyawarah Sapi ini mau diapakan Sapi ini mau dibawa kemana Kalau sekarang kita berikan Perawatan dulu Agar sehat Agar mau makan Lahap Dan segera jumbo Eh Oke Geser lagi kesini teman-teman semua Nah disini juga ada sapi Teman-teman masih gak asing ya Namanya adalah Gablo Gablo sendiri Jadi sapi asli Dari Purworzo Indukanya di belakang kandang Pejantannya Mas Gobel Atau Setorah Harjo Jadi untuk saat ini Biar tidak pedot Oyot Biar ada kenangan Dan sejarahnya Gablo kita Tahankan dulu di kandang Kita mau lihat Besarnya seperti apa Bagus Jelek Sehat Gak sehat Pokoknya nanti Yang jelas kita berikan Pakan dulu Perawatan dulu Biar sehat Biar jumbo Gablo Bobotnya sekarang Luar biasa Mungkin sekitar Berapa 400 ada gak ya Bisa ada Bisa ada Bisa ada Tapi gak bisa nimbang Karena belum dikeluar Lari-lari Kalau dikeluarin Nah yang terakhir Nah yang terakhir disini Ada Sebelum terakhir Terakhir wariswa Wariswa gak usah kita bahas Yang terakhir disini Ada si mental Sisa kurban Tahun kemarin Jadi Kita akan memberikan Perawatan dulu Agar sapi ini Bener-bener Gemuk Nanti kalau sudah gemuk Paling kita potong Untuk kebutuhan Konsumsi Seperti itu Ini sapi yang Di kandang kami Tadah rapen Tadah rapen itu Sisa-sisa makanan Dagangan disana Sisa-sisa makanan Yang sapi-sapi Setiap hari keluar masuk Kita berikan ke sapi Karena ini sapi Makan apapun mau Dan Doyan Seperti itu Mantap Oke teman-teman semua Saat yang kita tunggu-tunggu adalah Memberikan comboran ke sapi Untuk komposisinya Yang mau tahu Silahkan langsung Cek di link Atau Dicari di Video-video lama Sudah ada Resep rahasia Setiap farm Seperti itu Bismillah Untuk yang terakhir Di rayon depan ini Ada Condrosimo Dan spesial Enggak spesial Sih sama aja semuanya Kita Menyesuaikan Pakan itu Dengan kebutuhan Bukan dengan Bagus atau jeleknya Sapi Kalau kebutuhannya Banyak Kita kasih banyak Kebutuhannya sedikit Kita kasih yang cukup Condrosimo Dua bak Oke Dua rib Untuk condrosimo Oke Alhamdulillah Teman-teman Seluruh semua Kegiatan di pagi hari Sudah Selesai Jadi seperti ini Rutinitas Kegiatan yang Setiap harinya Kita lakukan Terhadap Sapi-sapi Yang ada di kandang Berkasti Afampur Warjo Artinya Kita tidak Pernah Pilih kasih Antara Sapi kecil Sapi besar Melainkan Kita hanya Menyesuaikan Dengan kebutuhan Sapi masing-masing Nah seperti yang ada Di dalam depan ini Rata-rata adalah Pesanan Untuk mereka Petani-petani Yang Ingin gerupak Ingin pengembukan Dan lain sebagainya Jadi kita hanya Mencukupi kebutuhan Customer Mungkin barangkali Teman-teman Atau Bapak Ibu Semuanya juga Gapengen Fetening Pengembukan Sapi-sapi Kami Insya Allah Juga siap Mencukupi Membantu Kebutuhan Bapak Ibu Sudur semua Sekian dari saya Banyak kurangnya Mohon maaf Walafu minggu Saran Kritik Komentar yang menarik Di bawah sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh